Untuk tahun 2023, itu ada revisi Rencana Libur Bersama dalam rangka Idul Fitri tahun 2023. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Menteri Agama, Bapak Yakut Kolil Kaumas, Ibu Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga Bapak Menteri Menpan RP, dan Asop Kapolri, Pak Agung, kemudian juga GPT Kementerian Perhubungan, yang saya hormati. Jadi ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk tahun 2023, itu ada revisi Rencana Libur Bersama dalam rangka Idul Fitri tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 29 Maret 2023, saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Indonesia dan Kebudayaan telah melaksanakan Rapat Tingkat Menteri Guna Mengevaluasi SKP Tiga Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2023. Rapat dihadiri oleh Bapak Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas, kemudian Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah, dan Gus Menteri Agama, Gus Yakut Kolil Kaumas. Yang kedua, Rapat Tingkat Menteri ini dilaksanakan guna menindaklanjuti aran dari Bapak Presiden Jokowi Toto pada rapat internal tanggal 24 Maret 2023, di mana Presiden RI meminta agar libur cuti bersama pada tanggal 21, 24, 25, 26 April 2023, yang sesuai SKP Tiga Menteri tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2023, diubah menjadi tanggal 19, 20, 21, 24, 25 April 2023. Dalam hal ini, cuti bersama digeser lebih maju dan ditambah satu hari pada tanggal 19 April 2023. Jadi, di samping dimajukan, ada satu hari yang digeser dari yang di belakang ditaruh ke depan, ditambah satu hari lagi, sehingga ada penambahan satu hari pada tahun 2000, libur tahun Idul Fitri tahun 2023 ini. Pertimbangan menggeser tanggal cuti bersama dan menambah satu hari ini adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal, sehingga dapat menghindarkan dari penumpukan masa pada puncak mudik yang waktunya diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idul Fitri 2023, yakni 21 April 2023. Diberkirakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yang secara periodik memang dilakukan tiap tahun menjelang Idul Fitri, tahun ini yang akan mudik sebanyak 123 juta orang. Dan ini mengalami pernaikan yang sangat drastis dibanding tahun lalu, karena pada tahun lalu diperkirakan yang mudik sekitar 85 juta. Berdekatan dengan itu, melalui rapat tingkat Menteri ini, Menteri Pan-RB, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Agama telah melakukan penandatangan atas perubahan SKP tiga Menteri tentang hari libur dan cuti bersama tahun 2023. Kemudian saya mohon seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perhubungan, TNI, Polri, serta pembak terkait lainnya, untuk melakukan asesmen secara berkala, guna mengantisipasi pergerakan atau mobilitas masyarakat dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, sehingga pelaksanaan operasional di dalam mengendalikan arus mudik bisa diberjalan dengan baik. Saya juga berharap agar memanfaatkan, siapa saja memanfaatkan kesempatan baik ini untuk agar penambahan cuti bersama ini membuat perencanaan mudik lebaran akan semakin lebih baik, matang, mulai dari sekarang, sehingga bisa terhindar dari kemacetan dan ketidaknyamanan dalam perjalanan. Saya juga mohon bantuan kepada rekan-rekan wartawan, teman-teman penggiat mas media untuk menyampaikan perubahan tanggal cuti bersama ini dengan himpuan kepada masyarakat secara luas. Semoga mudik tahun ini merupakan mudik yang menyenangkan dan mengesankan. Demikian penjelasan dari saya atas perhatian rekan-rekan wartawan, saya ucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas dengan kesadaran dan tanggung jawab berkenan untuk menyebarluaskan informasi ini secepat mungkin agar mereka yang akan mudik bisa menyiapkan segala sesatunya dengan sebaik-baiknya dan sedini mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada menteri-menteri terkait, saya persilakan. Misi, perkenalkan saya Ayu dari Kompas. Saya ada pertanyaan untuk Bu Ida terkait ini, Bu, kan cutinya dipercepat, berarti kan THR-nya juga dipercepat. Nah, ada potensi pengusaha itu telat membayarkan THR karena pola produksi mereka menjadi berubah dan segala macam hal. Nah, terkait hal ini, bagaimana langkah antisipasi dari kemenaker dan kemudian seperti apa yang akan dilakukan. Dan yang kedua, kelompok sipil meminta kemenaker untuk menuntut tegas pengusaha yang tidak membayar, mencicil atau telat membayar THR. Nah, tidak hanya himbawan nirmatif, mereka juga meminta sanksi. Bagaimana tanggapan kemenaker terkait hal ini? Terima kasih. Terima kasih. Kemarin saya baru saja menandatangani surat edaran pembayaran THR tahun 2023. Dan ingin saya sampaikan SE itu kepada para gubernur, bupati, wali kota. Dan meminta gubernur, wali kota untuk menyampaikan SE tersebut kepada perusahaan-perusahaan. Sehingga semua bisa komplek terhadap ketentuan ini. Dalam surat edaran itu, dasarnya adalah peraturan menteri, dasarnya adalah peraturan pemerintah, yang di mana peraturan menteri maupun peraturan pemerintah tersebut, pembayaran THR itu paling akhir tuh hamin tujuh perayaan hari, hari perayaan keagamaan tersebut. Jadi, dan kemarin saya sudah sampaikan juga, saya berharap meskipun ketentuannya itu hamin tujuh, saya berharap perusahaan-perusahaan untuk bisa membayar lebih cepat dari ketentuan itu. Kemudian, terkait dengan sanksi, jelas ada sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar, ataupun perusahaan membayar dengan cara yang tidak sekaligus atau mencicil, itu ada sanksinya, baik sanksi administrasi maupun pemberhentian sementara operasional perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.